Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang dampak sosial bersama saya, Sri Rahayu Utami. Dampak positif konflik sosial, menurut Harskem, konflik yang ada di dalam masyarakat dianggap sebagai perjuangan dari nilai-nilai atau status. Kekerasan dan sumber daya yang dapat memenuhi fungsi-fungsi politik. Antara lain, yang pertama, konflik dapat mendamaikan kelompok-kelompok yang saling bersaing. Yang kedua, mengarahkan pihak-pihak yang sedang berjuang dan mengekspresikan identitas mereka sendiri. Yang ketiga, mengurangi ketidakpastian dengan menjaga batas-batas kelompok. Yang keempat, mendorong suatu kelompok untuk mencari nilai-nilai dasar. Fungsi positif dari konflik sosial, menurut Darwin, Freud, dan Mark, mengatakan bahwa yang pertama, memfasilitasi tercapainya rekonsoliasi dari berbagai kepentingan. Yang kedua, sebagai tempat awal terjadinya perubahan sosial. Yang ketiga, konflik dapat mempererat persatuan kelompok. Dampak positif konflik sosial secara umum. Yang pertama, konflik dapat membantu menghidupkan kembali norma-norma lama dan menciptakan norma baru. Yang kedua, konflik merupakan jalan untuk mengurangi kepentingan antara individu dan kelompok. Yang ketiga, konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok yang lainnya. Yang keempat, konflik dapat memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas atau masih belum tuntas untuk ditelah. Selanjutnya, konflik sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kesatuan-kesatuan yang ada di dalam masyarakat. Yang terakhir, dampak positif dari konflik sosial secara umum adalah konflik memungkinkan adanya penyesuaian kembali nilai, norma, serta hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan dengan kebutuhan individu atau kelompok. Dampak negatif dari konflik sosial yang pertama adalah adanya perpecahan, kemudian adanya permusuhan, adanya kekerasan, perubahan keberbadian, dan jatuhnya korban. Selanjutnya, kita akan membahas tentang kekerasan. Kekerasan merupakan ekspresi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok, di mana secara fisik maupun verbal mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat. Kekerasan dianggap sebagai tindakan yang merugikan orang lain, contohnya membunuh. Kekerasan diartikan sebagai perilaku baik disengaja atau tidak disengaja yang ditunjukkan untuk melukai atau mencederai orang lain, baik secara fisik, mental maupun sosial. Tindakan kekerasan bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Macam-macam kekerasan. Yang pertama adalah kekerasan fisik adalah kekerasan nyata yang dapat dilihat dan dirasakan oleh tubuh. Wujud dari kekerasan fisik adalah kehilangan kesehatan bahkan sampai kehilangan nyawa. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dilakukan individu atau kelompok dengan menggunakan sistem yang ada, hukum, ekonomi, dan tata kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Kekerasan yang bersifat struktural itu susah dikenali karena menimbulkan ketimpangan sumber daya, pendidikan, ketimpangan pendapatan, kepandean, keadilan, serta memenang dalam mengambil sebuah keputusan. Kemudian kekerasan psikologis. Kekerasan yang ditunjukkan pada ruhani jiwa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan jiwa seseorang. Contohnya dengan adanya kebohongan, ancaman, dan tekanan. Berdasarkan pelakunya, macam kekerasan ada dua yaitu kekerasan individual dan kekerasan kolektif. Kekerasan individual adalah kekerasan yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya, contohnya pencurian dan penjabretan. Kekerasan kolektif adalah kekerasan kolektif yang dilakukan oleh kelompok atau masa atau sekelompok individu, contohnya adalah taburan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan kekerasan dan konflik sosial. Kalau kekerasan itu tidak memiliki tujuan, kalau konflik memiliki tujuan, kemudian kekerasan itu destruktif, selalu meningkat, seiring dengan perkembangan peradaban. Kalau konflik itu memiliki dampak positif untuk mendorong adanya perubahan. Kalau kekerasan merupakan agresi jahat yang tidak terprogram. Kalau konflik merupakan hasil proses sosial yang bersifat disasosiatif. Perbedaan yang keempat adalah kekerasan bukan pembawaan manusia, memiliki tingkat destruktif yang berbeda-beda, kalau konflik merupakan sebagai fakta sosial yang tidak dapat dihindari. Oke, presentasi hari ini tentang dampak dari konflik sosial sudah selesai, semoga bermanfaat. Selamat pagi, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!